Hai dikaya apa yuk mengonok sukor dia bapak-bapak bapakku nampak susah sampaiemat khudut saya 級 banyak kembali Terry saya janyikan serikan khud saying tahun belanya kita lagi ber progressive kita bahkan ada santri yang disuruh mendoain, sebelum berangkat itu tidak masyarakat ya mati ini Mekah awalnya itu sudah kayak terencana saya itu tahu betul saya beberapa hari sering kepanggir jadi uang itu ini sisi lain yang mungkin jarang di eksosif publik beberapa uang itu dititipkan aku sebagus aku terbaru beliau aku takut balenon aku takut bagi ini beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya ternyata beliau sering cerita yang saya kenang itu beliau gini aku nak mati selosa berarti aku ulama aku mati selosa aku selosa itu ini maksudnya tema ulama mati selosa maksudnya itu batasan ulama sepertinya kenapa tidak ada yang terkait aku nak mati selosa berarti pengeran mengalimku maksudnya mengalimku maksudnya mengalimku maksudnya beliau orang orang yang tinggal maksudnya orang yang tinggal status aku nak mati selosa berarti aku ulama nak aku mati ini jumat berarti aku wali aku yang bantah tapi gak kabel jadi artinya gini betapa khusnudhanibbamun berpengheran mati selosa status kulama mati jemaat balik aku mau mati mati selosa mati mati jemaat mati malah nak mati dimunyakang jam solas malah tangkotok wajumatan mati barang kok jadi semua ngerajelah itu penak malah mati ya mati maksudnya kalau aku tenang aku setiap mocos Syed Abdul Al-Haddad itu mesti yang nyai karena zaman itu sebelum beliau wabat Syed Abdul Al-Haddad itu kan selosa Syed Abdul Al-Haddad itu masyur kutub itu 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 di sini di sini selosa mereka Allah tidak berada di gunung itu selosa Allah berada di gunung selosa beberapa ulama berada di selosa mereka ulama ibarat itu jadi itu bahan-bahan bahan-bahan termasuk bahan-bahan lukman itu tapi beberapa keluarganya bahan-bahan kata-kata jumat jadi keluarga besar bahan-bahan jumat selosa anak-bahan ramilah di sini gara-gara apa anak-bahan mati mati wajumatan rasanya ribet jadi orang-orang itu beli beras dulu buahnya terus marah di Jogja yang sepatu bulan atau dua bulan bapak merikin marah sampai sepanjang ini dahlan pamit kalau bayang jadi mati pilihannya pengirahan itu kalau ditukar tanah masing kalau ini tanah itu sepat sepat sepatu bangunan sepatu kondasi bertakuk itu yang di sini di sini kembali 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 termasuk beberapa pintu pintu itu itu kembali itu tersekat ini pamit dia relax santai ya orang tahu bakas kebuntu tapi ya maksudnya di zaman itu yang orang tertib kok kegawaan tidak mati seorang tertib mulang mulang pekeh terus sepuh-sepuh mulang tasawwab nah hari si ngampe kabudu tuh kemes itu marah pasar jaros indonesia pasar tuku kafan jika nadi ya jenis mas dudin cung ini kafan dia kak tak pikir apa sepantik tau terus subuh bersubuh terus wiridhan itu lucu biasanya kan umumnya wiridhan dan meniswana walhamdulillah ini gak wiridhan ya Allah arido pilintikol ilamul gigawela jarigamun kestiklomun rido 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 balik tengk jenengan rido terus kabundet dari adik eh jadi oleh kak gak tekan kafan buat kudri lelah itu yang lucu lucu saking kabudu di timah muzali itu dulu kan dia ada WA anak kayak mustafa kan serawali di WA barang usia aku tau smerden misalnya tetep wali kok smerden jenis mas ada WA dm noted ue wane lo sui itu kan cox konx ni imam muzali itu cara imam muzali kan kabuttu yang tus tus dari iran sani sani aku coba kan imam muzali si ah gue tenrien di ahli sunai itu tuh kan cox kan coxnya sing perjalanan ke imam muzali tiga hari itu gak ada yang terlambat datang saya ulang lagi jadi misalnya kamu di teman guzali senang gitu atau jumat teman-teman kancah-kancahnya yang ke beliau harus 3 hari itu gak ada yang terlambat suam guzali di antara pesanah ini ngadih saya jangan sholatin kecuali datang orang ini ini kalau nyebut si A, si B ini itu wali-wali kutub orang ini ini wadih itu mikir waduh itu kan antar negara apa ulama itu kan antar negara tapi itu nanti wakil imam guzali setelah lucu nenek tekan ya pas siap disolatin kalau di kawani disolatin mereka jadikan bareng tekan lelah j conscious penyakitacho apa-apa doang pikir tinduh ny Gilbert terus NS berbohon X jestem nabid mah lalu di santi maka mereka nabid nabid tidak dia ngaji dia mereka nabari aku kona aku nabit presented SK fr naik semangat 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 buang ngeterti buang ngeterti jibril dulu beliau ngertikan tentang umatnya tentang shola tentang semua yang terkait masalah hati agama dipersiapkan nabi tidak pernah mikir dirinya mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik anisa, anisa, umati, umati, assolat, assolat terus ketika Sayyidah Fatimah datang Fatimah namuangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya Mokabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu alikat Israel itu siapa abah itu Israel, namuangis Fatimah jadi ketika Sayyidah Fatimah nangis Sayyidah Fatimah menggunakan putranya Nabi Raih, ya Fatimah absiri, kamu harus senang kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluarga yang menyusul saya, jadi Fatimah soponeng, karena dia beliau akan secepatnya wafat aku yang tidak ada ini yang mati buka anak rawalius, berepotkan dan anaknya anggil, jadi Fatimah aku akhirnya nunggu, soponeng terus betul Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan minwafati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mukna mulat akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa, pinter Sayyidah Asyafat itu kan, ya di kamar, tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilaih, asarro ilaih ya bidalika Rasulullah asarro ngerahisyano jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya disitu, tapi Nabi Bisi'inya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah, sehingga Aisyah tidak dengar ketika Rasulullah waswafat waswafat macem-macem Sayyidah Aisyah tanya apa hal yang menjadikan kamu pertama di Bisi'i Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sehingga beliau wafat, maka saya nangis dan kabar kedua, saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul maka saya senang maka apa yang diriwatkan kelompok-kelompok yang yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu itu enggak benar ya kalaupun ada sesuatu ya biasa lah bawaan perempuan tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka paham ya karena nyatanya apa Sayyidah Fatimah di Bisi'i Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasa lah ini kumpul tapi enggak se-extrem yang dibayangkan orang-orang ini Sayyidah Aisyah meriwatkan itu dari Sayyidah Fatimah dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah sehingga kita tahu beberapa riwayat itu malah An-Aisyah dan Fatimah itu kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah SWT dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super baik keluarga yang faktor putri maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sohabat dan semua umatnya Rasulullah Maka setiap kita mengertikan Alun Nabi itu semua ulama kalau mengertikan itu sampai dua kali tiga kali Alun Nabi Tentu yang Alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena jurianya Rasulullah Lalu yang Alun Nabi karena sebab apa? Um kulul mu'min artinya ya ada Alun Nabi yang bawaan nasab bawaan apa? nasab ya tentu putri-putrinya kalau sekarang ya para habaib ada Alun Nabi bawaan binaan apa? yaitu semua umat umatnya makanya Nabi nak ngertikan sampai dua kali maksudnya dua kali status misalnya ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab saya tak berdoa lah beliau malah dapat dua nasabnya ya dapat sabab ilmu juga dapat kayak pulasa nasab ini kan jalurnya dua nasab dapat sabab dapat malah langsung jadi ketua wali jadi mau wali anggota langsung ketua apa? ketua nah kayak sampai ini jeninya terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang haji senang ilmu kayak senang ilmu tapi rasanya sampai ketua wali atau anggota ya bang mau menyatakan Israel yang menyebabkan semangat wah repot nah kayaknya Nabi kita jadi Israel sampai sampai tutup kayak Nabi menghentikan Siddhina Ali sampai Fadol pas itu semua orang itu Fadol terus Syed Abbas yang dikeluarga itu ada Fadol Ali Abbas Syedha Aisyah Fatimah Masyur itu di riwayat Abbas karwan pamannya kan Fadol Misanan Ibnu Abbas Misanan Aisyah Sri Fatimah Sri jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini makanya ngedikani ulama adisina wal jamaah gak mungkin saat itu ada hop kalau Nabi wasiat sama Siddhina Ali harus mengganti beliau setelah Badi Nabi dari Syed Abbas ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya mata Ausoleh Ali saya sendiri gak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Siddhina Ali maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah kalau wasiat-wasiat normal supaya Siddhina Ali nyekel ilmu gini-gini itu ya itu kearuan itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan mesti-mesti tapi kalau wasiat di khilafah itu kejari Siddhina Ali beliau kabudut di hijri antara pangkuanku di pangku Siddhina Ali dan saya bersaksi betul Nabi tidak ngentikan tentang suksesi makanya riwayatnya tadi umati-umati asolat asolat tapi riwayat itu yang paling mujmalih dari sekian riwayat yang mujmalih itu adalah Nabi ngentikan Allahumma ar-Rofiqal Allahumma ar-Rofiqal Allah Ya Allah saya memilih Rofiqal Allah Rofiqu maknanya konco Allah saya memilih teman-teman kelas atas bisa saja maknanya para Nabi atau para malaikat yang di atas sana atau ada ulama menduga Rofiqal Allah Ya Allah itu sendiri berkau maknanya Rofiqu dat sing akeh rufkoy akeh walasi itu rakau Rofiq maknanya konco dat sing akeh walasi jadi ini penting kalau ceritakan jadi supaya kita tambah mantep mengikuti madhab ahli sinabah wal jamaah bahwa abdulun nas wadda rasulillah ya abu bakar summa umar summa usman summa ali summa ahli badrin summa ahli kan ada urutannya summa ahlu badrin ahlu uhdin ahlu beat ridwani gimana ahli sunam malah rapal semua yang ada urutannya berempat itu kan masih ada ayo apa ayo abu bakar umar usman ali terus ahlu badrin uhud beat ridwan ya cuguri kue kue barang sumpan dilebok lebok sumpan sumpan tak bisa dipeksa peksa peksa uang nak eleng hubungannya ambik Allah mau hubungan nikmat hubungan sisi nikmat sisi mu'amal yang Allah bagi kita memberi nikmat itu mesti yata wal ladumin ha almah hab bah wa syukruh lana wa syukur itu dawe senawawi wal istiqol bisyukri batinan wadzoh hiron kama yuh hib buhu wair itu sehingga harap-harap yuh hib jadi tetap di buju judes tapi wali kok ceritanya wali-wali disini buju di judes tapi tetap wali bahkan diantara syaratnya wali sebagian macam kudu-bujud disini syarat untuk berat tapi itu satu-satunya cara monggo mawan kalau mawan subhanahu imabihamdi ya dita hoki wadzoh namsih wajib nata kalimat subhanahu imabihamdi ya dita hoki wadzoh namsih wajib nata kalimat subhanahu imabihamdi ya dita hoki wajib nata kalimat di